Pembangunan kantor bupati beranggin yang mencapai 24 miliar rupiah pada tahun 2020 yang kontraknya selesai pada April 2021, ternyata belum rampung secara keseluruhan. Dimana menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Beranggin, ASPAN, besar kemungkinan kantor bupati baru ini baru bisa ditempati pada tahun 2023. Karena saat ini masih ada PR, pihak PUPR, yang nilainya diperkirakan mencapai 7 miliar rupiah. Seperti pemasangan keramik, lift, jenset, AC, dan lainnya. Setelah pihak PUPR mengerjakan konstruksinya, masih ada yang harus dilengkapi, yakni mobiler, seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Menurut ASPAN, ini merupakan tugas bagian umum. Hal inilah yang membuat kantor baru ini baru bisa ditempati pada tahun 2023 nanti. Kantor bupati untuk tahap pertama yang dikontrak ini insya Allah akan selesai pada bulan April. Kemudian nanti akan ada lagi kontrak tahap kedua, yaitu melakukan pekerjaan penisi. Setelah itu nanti selesai pekerjaan dari PU. Kemudian akan ada lagi nanti pekerjaan mobiler yang dilaksanakan oleh perintah keupatan. Luthi Dayan, Jambi TV